Uji klinis vaksin Sinovac di Indonesia telah dinyatakan berhasil dan tidak ditemukan adanya indikasi yang dapat menghambat. Hasil uji klinis ini menjadi rujukan badan POM dalam pengeluaran izin darurat penggunaan vaksin. Hasil uji klinis vaksin Sinovac tahap ketiga yang dilakukan tim uji klinis vaksin dari Universitas Pajajaran dan Bio Farma terhadap 1.620 relawan di Bandung, Jawa Barat menunjukkan hasil positif. Proses uji klinis ini dilakukan selama tiga bulan sejak Agustus hingga Desember 2020 lalu dengan cara melakukan penyuntikan vaksin secara bertahap terhadap 1.620 relawan termasuk diantaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Para relawan yang turus serta dalam uji klinis ini memiliki rentang usia antara 18 hingga 59 tahun. Sebelumnya, Direktur Utama PT Bio Farma, Honesty Bashir menyatakan, dalam uji klinis ini suntikan pertama telah diberikan ke 1.620 relawan. Setelah itu, penyuntikan kedua dilakukan kepada 1.074 relawan. Dari para relawan itu, sebanyak 671 diantaranya sudah diambil sampel darahnya untuk diteliti. Menurutnya, dari tindakan yang telah dilakukan, belum ada laporan yang menunjukkan adanya indikasi yang berpotensi menghambat uji klinis. Sementara, uji klinis terhadap vaksin Sinovac telah dilakukan dalam tiga tahap. Uji klinis tahap pertama yang ditujukan untuk menguji tingkat keamanan vaksin telah dinyatakan berhasil. Kemudian, uji klinis tahap kedua yang melihat efikasi vaksin yakni apakah vaksin dapat memberikan manfaat bagi individu yang diberikan imunisasi juga dinyatakan berhasil. Dan terakhir, uji klinis tahap tiga yakni untuk merekonfirmasi hasil uji klinis tahap satu dan dua dengan melibatkan lebih banyak relawan. Tahapan ini masih dilakukan di sejumlah negara. Keterlibatan banyak relawan dari berbagai negara, bangsa dan etnis ini diperlukan untuk melihat apakah vaksin yang sedang diuji dapat diterima oleh orang dari beragam bangsa dan negara. Seperti diketahui, uji klinis terhadap vaksin Sinovac ini tak hanya dilakukan di Indonesia saja, tapi juga negara-negara lainnya seperti Brazil, Turki, Chile, dan Bangladesh. Tim Liputan, Berita Satu.